Sejumlah penggila musik memiliki berbagai jenis gitar dari berbagai merah. Mereka tidak hanya mengoleksi, namun juga merawat gitar koleksinya agar kondisinya tetap baik. Salah satu kolektor memiliki berbagai macam gitar hingga 85 buah yang dia kumpulkan sejak 2012. Seperti kolektor lain, ia senang mencari gitar dengan bodi lecet dan dengan cat terkelupas daripada yang baru. Itu sebabnya ia memiliki sederet gitar bekas pegangan sejumlah musisi top dalam negeri seperti Dewa Bujana dari Gigi, Ari Baron, hingga Eros dari Ceylon 7. Ia juga rela bepergian keluar negeri untuk mencari gitar langka atau signature series, yaitu seri gitar yang diendorse musisi tertentu seperti Slash, John Mayer, Eric Johnson, dan Santana. Untuk merawat gitar-gitarnya, Chris mendatangkan teknisi untuk mengalibrasi gitarnya setiap 6 bulan sekali. Gitar-gitar pun dikeluarkan dari hard case-nya agar tidak berjamur. Menurut Chris, koleksi gitar ini tak hanya untuk hobi saja, namun juga untuk investasi. Jadi dulu itu awalnya saya kan tahun 2012 sempat beli merknya PRS, terus kebetulan harganya waktu itu sekian gitu ya, terus beberapa waktu itu harganya naik gitu kan. Jadi kalau dilihat dari situ sih, jadi tertarik untuk coba gitar yang lain, nanti siapa tahu beli harganya naik lagi gitu. Jadi dari satu, nambah-nambah terus sampai 80-an. Harga gitar kolektor pun lebih mahal dibanding gitar lainnya. Menurut gitaris grup musik Duara, Robert Mulya Raharja, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga. Seperti bahan pembuatannya dan juga siapa yang pernah memainkannya. Mungkin bahan yang digunakan itu juga menentukan gitu ya. Kayak kayu yang digunakan, and then hardware yang digunakan itu mempengaruhi, you know, overall sound yang dihasilkan. Cuman di sisi lain kan kalau kita tadi sempat ngomong kolektor gitar gitu ya, yang hobi is mengkoleksi gitar mungkin different perspective nih gitu kan. Mungkin buat mereka bagus itu kalau, ya itu tadi misalkan, oh pernah dipakai sama, you know, Jimi Hendrix, pernah dipakai sama siapa gitu kan. Yang maybe they were their idol gitu. Gitu kan, jadi mungkin agak berbeda-beda ya dari sisi. Jual beli gitar vintage tidak hanya dilakukan oleh pemilik sebelumnya, namun sejumlah toko juga sudah memperjual belikannya. Harganya pun berkisar 200 hingga 350 juta rupiah. Mahalnya gitar sendiri ditentukan dari jenis merek, model, dan jumlah produksinya. Di mana beberapa gitar berlebal limited edition. Namun siapa saja yang lebih banyak membeli gitar? Musisi atau kolektor? Sebenarnya semua sih mbak, musisi juga. Musisi cuma kalau yang buat, yang sering beli gitu, yang maksudnya continue beli itu malah orang-orang yang misterius sih sebenarnya. Yang jarang kelihatan gitu, tiba-tiba sebulan bisa beli berapa gitar gitu. Kalau musisi sendiri biasanya beli malah, jarang-jarang sesekali aja. Bagi para kolektor gitar, berburu gitar koleksi di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan di luar negeri. Pasalnya di dalam negeri masih belum banyak yang paham tentang dan memiliki apresiasi tinggi terhadap hobi ini. Di Ayu Lestari, Indra Setiawan, Jakarta Terima kasih telah menonton!